Intro Halo guys, kembali lagi Selalu ya, kembali lagi, kembali lagi gitu ya Akhirnya aku dapet kursi ini Kita tukeran, kita lagi disini dulu nih Oke guys Selamat datang kembali di review alat lagi Di salah satu acara PT 3D Namika Yaitu podcast bahasa teknisi Kembali lagi bersama saya, Farhan Ibrahim Sebagai host yang selalu mejeng di setiap video-video Youtube PT 3D Namika Karena bayarannya murah Nah, di samping saya ya kembali lagi Rasino Setiawan yang bayarannya murah Serabutan teknisi Serabutan, teknisi serabutan, engineer serabutan Yang lagi-lagi dia menyempatkan waktunya Padahal dia lagi sibuk disuruh bikin PPT untuk webinar Tapi dia tetap masih menyempatkan waktu Waktu maksa sebenarnya Iya sih, cuma yaudahlah ya Orang maksa yang enak lah gitu ya Iya gitu Ntar bikin-bikin konten lagi kan bisa seminggu atau dua minggu lagi Sekarang jam 11.30 Mas Sebelum kita istirahat, kita review dulu salah satu alat yang ada di depan kita nih Kecil Imut Imut Mungil ya? Alatnya juga kecil juga, juga imut Mungil ya kecil juga Mungil ya kecil juga Baru kita review alatnya Nah, kali ini kita akan nge-review sebuah alat ukur yang namanya layer thickness Iya, layer coating thickness Iya, layer coating thickness Jadi alatnya untuk mengukur seberapa tebal ya Coating ataupun lapisan lah ya Jadi, biasanya ini bisa juga digunakan untuk otomotif ya mas ya Otomotif di oil dan gas juga pakai Karena kan pipa mereka sudah dilindungi di ricet kan Yes, benar Oke Kita masuk langsung ke review Eh, bukan Bukan review Edukasinya dulu Oke 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 Mas Oke Di depan kita ada satu yang Satu alat yang namanya Trotec BB25 Iya Di sini BB30 ini Aduh Gintan Aneh Sekor doang Iya sih Cuma kita lagi punya yang BB25 Gitu Nah Apa kegunaannya mas? Oke Jadi BB25 Trotec ini Seru satu brand dari Jerman ya Ini satu instrumen yang digunakan Untuk mengukur tebal lapisan atau coating pada suatu Benda Misal Benda itu kan biasanya kalau untuk Kayak otomotif kebanyakan feros ya Iya Feros apa tuh? Besi ya Besi Jadi Jadi material logam itu ada dua Ada feros sama non-feros Nah yang berbeda kan gini Kalau feros itu salah satu cirinya Kalau kena magnet Dia tuh nempel Kalau feros Iya Kalau non-feros itu Walaupun dia logam Kena magnet Dia gak nempel Contoh setelah setiap itu Feros itu FE Fe itu besi Betul 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 Belajarnya sama teknik kimia Soalnya Oke Jadi Kegunaan dari Trotec BB30 Eh BB25 Ini masih 30 Jadi Ini gak ada ekornya bang Oh iya Bedanya yang 25 Sama yang 30 Kalau yang 30 Itu ada extension Ada eksternal Kalau yang 25 Dia fix Di dalam satu bodinya ya Jadi dia Adalah alat untuk mengukur coating Dari suatu permukaan Yang tadi udah disebutin NFA atau FE Non-feros Ataupun feros Feros itu besi Gampangnya lah ya Feros itu besi Dia bisa kena magnet ya Magnet tuh saling tarik menarik Ataupun yang non-feros itu Biasanya aluminium ya Stainless steel juga Dari Trotec BB30 25 Astaga Ruan kaji Mas BB25 Itu keunggulannya apa mas Dari Mungkin dari Alat ukur yang lain Oke Jadi untuk Spesial BB25 ya Kita bisa custom Untuk opsional Mungkin kita tambahin extension Untuk external sensor Oke Jadi kalau mungkin gini Saya ada Tempat pipa yang Dialiri air panas Gitu Maksudnya Itu ngomongnya gini Takut depan Jadi dia pakai extension Tinggal di Jadi ada extension Untuk Sensor nya ya Kemudian Di samping itu Gini Kalau untuk Alat-alat coating Biasanya kan dia Ada fitur pengukuran Feros dan non-feros Di alat ini tuh Sudah otomatis Jadi kalian bisa pilih Manual Otomatis Alat akan deteksi Jadi itu Material feros Atau non-feros Kemudian harus diukur Oke Jadi fitur unggulannya Dari untuk Trotek BB25 Yang pertama Nanti kita bisa Bikin Tambahin extension Walaupun Di dalam paket penjualan Saya memang belum ada Emang Enggak Enggak dapat Tapi bisa Gitu Jadi Apa namanya Bisa disambungkan Terus yang kedua Dia itu Apa tadi Bisa auto ya Antara Jadi Misalkan teman-teman Gak tahu nih Bahannya besi Atau enggak Yaudah Tinggal dipilih aja Auto Udah selesai Jadi Ini juga bisa Nyimpen data juga Nyimpen data juga Jadi Ya Tadi ada grup 1 Grup 2 Itu foldernya Maksimalnya 35 Kalau gak salah Jadi Alat ini juga bisa Nyimpen data Jadi Kita bisa Ngelihat lagi ya Dari hasil Tadi kita ukur Gitu ya Mas ya Dan Dia ada bluetooth Gak sih Ada Ada juga Untuk ke handphone Jadi teman-teman Bisa Dikomunikasikan Dari alat ini Nanti Ke HP Tapi Kita belum ngecek Apakah Di Hanya di Android Atau di Iphone Ios Bisa Sudah Android Sekarang Jamannya Kalau kita Bawa laptop Kan gak mungkin Bener Gede banget Bener Repot Repot lah Itu bisa Ditarik Biasanya Alat-alat ini Digunakan Pada pekerjaan Apa Biasanya Banyak Untuk Finishing Painting Bisa Contoh Kalian Tenang Ternyata gak sih Kok bisa ya Paintingnya itu Tebalannya Bisa rata Gitu Gimana Cara kita Untuk ngetoi Itu rata Atau gak Gitu 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 Gembul Gitu Bener Bener Ya Biasanya Apa Namanya Mungkin Kalau untuk Kita Mau beli Mobil Ya Nih Mobil Udah Pernah Dicat Ulang Atau Belom Kita Tinggal Cek Aja Gitu Gitu Terus Tebalannya Misal Dua Kali Yang Normal Dilapisin Kedua Bener 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 Udah Kalau Bahasnya Udah Dikasih Dempul Gitu Jadi Udah Besinya Dempul Dulu Baru Cet Seharusnya 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 Normalnya Besi Cet Langsung Kan Gitu Kan Tapi Kebanyakan Kan Sekarang Besi Itu Dikasih Jadi Bener Dempul Iya Emang sih Banyak Banyak Seperti itu Juga Cukup Banyak Penggunaan Alat Ini Dan Cukup Penting Untuk Di Berbagai Industri Otomotif Industri Apalah Gitu Ya Perminyakan Mungkin Yang Ada Piping Piping Dan Segala Macem Oke Selanjutnya Adalah Alat Ini Kembali Lagi Alat Ini Mesti Dikalibrasi Gak Gitu Semua Alat Ukur Pokoknya Yang Menghasilkan Atau Mengeluarkan Nilai Kuantitatif Itu Harus Dikalibrasi Setahun Sekali Oke Jadi Bagi Teman-teman Yang Mungkin Sudah Punya Alat Thickness Apa Ya Coating And Layer Thickness Gouge Kalau Kita Sebut Kanya Kalau Gouge Itu Kan Yang Masurman Device Kalau Anak Bengkel Itu Yang Gouge Berapa Harus Jarum Di Kita Digital Atau Enggak Ada Model Jadi Permukaan Bodi Mobil Terus Kita Tempelin Tek Terus Dia Kalau Dia Sistemnya Magnet Jadi Tek Kita Tarik Terus Si Propenya Itu Masih Nempel Sampai Berapa Panjang Ini Berarti Cat Cat Tanpa Ada Dempul Tapi Kalau Udah Di Dempul Ketika Kita Tap Kita Tarik Langsung Lepas Ada Ada Aku Lebih Ke Tes Ya Aku Agak Lupa Nama Device Tapi Mirip Mirip Ini Cuma Ini Alat Uji Emang Si Alat Uji Benar Terus Alat Kayak Gini Juga Bisa Harus Dikalibrasi Teman Teman Setiap Ya Kalau Makin Sering Dipakai Harus Dikalibrasi Harus Dicari Tahu Dia Penurunan Keakuratannya Seberapa Jadi Untuk Menentuan Nantinya Hasil Pengukurannya Jadi Udah Tahu Keakuratannya Turun Sekian Jadi Yaudah Nanti Kalkulasinya Lebih Mudah Gitu Kan Kalau Coating Thickness Gaze Itu Ketebalan 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 Kelet Coating Itu Lebih Kelapisannya Jadi Itu Sebenarnya Biasanya Kalau Untuk Masing Alat Ketebalan Itu Diberikan Block Untuk Verifikasi Oke Itu Biasanya Diaplikasikan Gini Kan Kita Pengen Tahu Kadang Ukuran Kita Bener Enggak Sih Akurasi Enggak Sih Gitu Nah Kita Pakai Block Itu Misal Pakai Block Ini Ternyata Harusnya 10 Millie Kok Kebahasanya 15 Sudah Melenceng Plus 5 Millie Jadi Nanti Kalau Teman Teman 95 Sebenarnya Itu Fungsinya Jadi Kalau Sudah Terlalu Jauh Lebih Baik Di Adjusmen Kalibrasi Jadi Block Itu Hanya Untuk Verifikasi Oke Masuk Mas Kita Langsung Buka Alat Dari Kita Udah Kasih Edukasi Tadi Mudah Teman Teman Paham Sama Alat Nah Ini Tinggal Kita Buka Buka Mas Buka Mas Buka Tere Tere Wah Ternyata Isinya Busa Bos Selain Alat Ada Sertifikasi Ada Buku Atau Mas Gak Ada Ini Biasanya Awalnya Dapet Ini Yang Lagi Disita Sama Bambang Tampang Nah Harusnya Dalam Paket Penjualannya Ini Dapet Cuma Ini Barang Demo Punya Kita Jadi Kita Udah Gape Maka Ini Jadi Tinggal Di Download Oke Dapet Apa Mas Itu Naruto Bukan Ini Isinya Lagu MP3 Bukan Bukan Juga Ini Software Ini Tadi Bisa Itu Ya Jadi Untuk Satu Folder Satu Grup Itu 35 Kalau Dia punya 4 Grup Tinggal Tinggal Dikal Tinggal Dikal Nanti Ini Juga Bisa Ditarik Datanya Menggunakan Misal Saya Menggunakan PC Atau Laptop Tinggal Di Install Nanti Nyalakan Bluetooth Nah Komunikasi Tidak Atau Mau Pake Handphone Juga Bisa Oke Terus Dapet Software Terus Ada Juga Apa Namanya Ini Ghost Block Ini Tutup Ini 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 Apa Mas Ini Ghost Block Jadi Untuk Verifikasi Untuk Sebelum Melakukan Pengukuran Kalian Tes Dulu Disini Kalian Ingin Tau Seberapa Melencengsi Alat Kita Atau Presisnya Seberapa Misal Saya Menggunakan Ukuran 10 Mikron Terbaca Di Alat Misal 13 Ot Berarti Plus 3 Jadi Nanti Kalau Teman Ngukur Di Lapangan Tempel Dapat Misal 27 Tinggal Dikulangi 3 Centi Jadi Misal Jadi 24 Jadi Ini Fungsi Untuk Verifikasi Jadi Kalau Mungkin Teman Sama Nggak Untuk Verifikasi Dan Kalibrasi Tentunya Untuk Aplikasinya Untuk Cara Menggunanya Bersama Cuma Bedanya Adalah Metodenya Kalau Kalibrasi Ada Metode Yang Standar Alatnya Seperti Ini Alatnya Kecil Warnanya Kuning Ciri Khas Dari Trotec Kayak Apa Kayak Kayak Ngambang Ini Jadi Sistemnya Ini Untuk Ngeceknya Di bawah Sini Nah Coba Mas Langsung Diuji Aja Mas Apa Mau Dikasih Tahu Dulu Ini Ada Aluminium Ada Fels Ini Yang Digunakan Untuk Feros Ini Yang NFA Oke Jadi Misal Teman-teman Mau Ukur Yang Ini Misal Yang Satu Satu Yang Pakai NFA Jadi Misal Saya Ingin Yang Paling Tinggi Misal 500 Micro Boleh Kita Coba Seperti Ini Jadi Ini Landasannya Nanti Kalau Di Lapangan Teman-teman Pasti Dapat Pipa Pipanya Misal Carbon Steel Atau Apa Yang Misal Kategorinya Feros Lapisan Cet Atau Kotinya Seperti Ini Tebalannya Ini 500 Micrometer Ya Om Nah Ini Teman-teman Bisa Lihat Seperti Ini Ada NFA Ada Group 2 Ini Bentar Lagi Apis Oke Oke Bisa Teman-teman Mengukur 540 Berarti Ini Melenceng 40 Mikrometer Jadi Lebih Plus Cendol Plus Karena Ada Ada Cenderung Minus Atau Plus Oke Kalau Yang Ini Yang Cenderung Itu Adalah Plus Oke Jadi Disini Kan 500 Ohm Mikrometer Kurang lebih 1% Tapi Pas dicek Ternyata 537 540 Berarti Alat Ini Melenceng Sekitar 40 Ohm Mikrometer Coba Coba Lagi Yang 10 Mikrometer Coba Kita Cek 10 Mikrometer Oke Kita Delete Dulu Ini Tinggal Delete Tinggal Tombol Samping Ini Sebenernya Ini 11 Ini 36 Ini 111 Ini 136 Oh Ini 101 Oh Iya Benar Oke Nah Ini Pake 101 101 Ohm Ya kan Disini Terbacanya 136 Berarti Memang Ada Sisi 35 Sampai 40 Mikrometer Biasanya Kalau untuk coating Atau Layotek Disitu Pasti Akan Linear Tinggal Ditempel Nah Nanti Dia akan Otomatis Ngukur Berapa Mikrometer Atau Millimeter Dari Ketebalan Coating Yang ada Di Fe Feroz Atau besi Ataupun Yang non Feroz Yang Aluminium Yang Emang Ada Dua Tipe Yang Tadi Yang Mas Iwan Kasih Tahu Ya Ada Fe Sama Nfe Nah Disini Juga Ada Auto Jadi Teman Teman Juga Nggak Perlu Mikirin Ini Nfe Atau Fe Udah Tinggal Auto Nanti Dia bakal Deteksi Sendiri Teman Teman Sekalian Yang Mungkin Yang baru Tahu Ada Alat Untuk Ngecek Yang Namanya Layer Coating Thickness Masuring Device Kita Bukan Gauch Itu Buat Handle Copper Cuma Nggak Dipasang Ini Males Oke Oke Begitu Aja Teman Teman Mudah Mudahan Teman Teman Dapat Insight Baru Edukasi Baru Yang Berkaitan Dengan Ketebalan Mengecek Atau Mengukur Ketebalan Coating Suatu Besi Atau Suatu Aluminium Ini Nggak Bisa Dipakai Untuk Di plastik Ya Mas Untuk Coating Plastik Maksudnya Untuk Bahan Dasarnya Plastik Nggak Bisa Nggak Mungkin Ada Slogam Yes Mungkin Ada Alat Yang Lain Untuk Ngecek Ketebalan Yang Di Plastik Ada Khusus Yang Buat PFC Sendiri Ada Ada Juga Cuma Pada Saat Yang Kita Review Alat Alat Ini Hanya NFA Dan FE Aja Oke Teman Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Kita Kali Ini Yang Mau Beli Yang Mau Nanya Bisa Langsung Hubungi Di Deskripsi Di Bawah Ada Email Ada WA Ada Nomor Telepon Kantor Kita Ada Website Juga Dan Ada Juga Sosial Media Kita Yang Lain Contohnya TikTok Dan Instagram Jangan Lupa Di Follow Terima kasih Teman-teman Yang Telah Menonton Terima Masih Mas Iwan Telah Menongkan Waktunya Saatnya Kita Istirahat Kita Beli Makan Dan Beli Beli Bye 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 Bye